Halo guys, tadi sore aku dikasih nangka sebesar ini sama tetangganya mamah mertua Sebelum diolah, nangkanya aku coba angkat pake kain jari kayak gini bareng tantenya mamah mertua Dan asli nangkanya ini berat banget, tapi gak seberat beban hidup sih guys Kata tetangganya mamah mertua, berat nangkanya ini 26 kilo loh guys Sebelum nangkanya dibelah, aku coba topok-topokin dulu Katanya kalau nangkanya kembung berarti nangkanya udah mateng guys Nah biar lebih sehat, nangkanya aku mau aku puntur dulu pake tusuk sate kayak gini ya guys Kalau udah, langsung dibelah aja sama omnya mamah mertua pake bedok kayak gini Dan pas dibuka beneran udah mateng loh guys Wanginya pun beneran langsung pengen makan Dan isinya pun sebanyak itu loh guys Kalau nangkanya udah dibelah, kita lepas aja aku punturannya Oh iya, untuk potong-memotong nangkanya ini aku serahin ke omnya mamah mertua ya guys Kemudian dipotong juga bagian putihnya ini guys Oke sekarang bagian aku tinggal ambilin buah nangkanya Dan sebelumnya aku olesi tangan dengan minyak goreng biar gak lengket kena getahnya Oke kalau udah, nangkanya aku ambil dulu sepiring Kemudian aku mau tusuk-tusuk menjadi sate nangka kayak gini guys Udah gitu sate nangkanya aku mau kukus ke dalam kukusan yang sebelumnya udah aku panasin ya guys Tadinya aku mau kukus bareng piringnya juga Tapi biar lebih cepet mateng, aku lepasin aja nangkanya dari tusuk sate Dan aku simpan langsung di atas kukusannya guys Terus kukus sekitar 20 menit dan lanjut disini aku mau ceplokin 2 butir telur ke dalam ulekan kayak gini Ceplokinnya harus hati-hati ya guys, jangan sampai kuning telurnya pecah Karena aku mau pecahinya pake ulekan kayak gini guys Oke lanjut tinggal diulek aja sampe semua telurnya tercampur merata ya guys Kalau udah tinggal dipindahin aja ke dalam wadah yang lebih besar Dan lanjut disini aku mau masukin gula pasir pake corong merah ini guys Setelah itu tinggal tambahin aja 1 sendok teh SP Kemudian aku mau aduk dan kocok semua bahannya dengan whisk Aku kocok sekitar 15 menit sampe mendapatkan tekstur putih berjejak kayak gini guys Setelah itu tinggal dimasukin aja 250 gram tepung terigu Sambil diayak pake seringan kayak gini ya guys Dan lanjut kita kocok lagi Lalu aku mau aduk dengan spatula sampe semuanya tercampur merata ya guys Oke nangka kukusnya udah mateng nih Lanjut aku mau halusin pake sendok Tapi karena lama jadinya aku mau halusin pake ulekan aja guys Kalau nangkanya udah halus lanjut disini aku mau tambahin 200 ml santan cair dulu Kalau udah tinggal dimasukin aja deh nangkanya Oh iya untuk nangkanya disini aku pake sekitar 200 gram ya guys Kalau udah tinggal diaduk aja sampe merata Lalu tuang ke dalam loyang yang udah diolesi mentega dan terigu guys Oke tinggal dikukus aja sekitar 30 menit atau sampe matang dengan api besar ya guys Kalau udah mateng kita tiriskan dulu sampe bolunya gak terlalu panas Karena aku mau tambahin topping diatasnya Aku kasih krim dan taburan keju sampe jabri kayak gini Dan diatasnya aku kasih potongan nangka juga guys Dan ini dia bolu nangka kejunya udah jadi Bolunya lembut nangkanya juga kerasa pokoknya wajib coba ya guys